Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih salam damai untuk kita semua Hari minggu ini kita sudah memasuki hari minggu perpasca yang keempat Sudah semakin dekat perjalanan ziarah rohani kita kepada pekan suci Minggu sengsara Tuhan dan menuju pada kemenangan kebangkitan Kristus Saudara saudari sekalian yang terkasih Pada hari minggu ini Kristus memberikan sebuah pewahyuan diri kepada kita Injil hari minggu ini mengisahkan relasi antara Tuhan kita Yesus Kristus dan orang yang buta sejak lahir Pertama-tama kita melihat antara kekudusan dan kebutaan sejak lahir Kebutaan sejak lahir yang diderita oleh sang pria tersebut Merupakan sebuah pandangan yang menurut orang Yahudi adalah akibat dari kedosaan Entah dosa dirinya sendiri ataukah dosa orang tua yang lahir sebelum dia Antara dosa dan kekudusan Allah hadir menyembuhkan dan juga meleraikan semua prasangka-prasangka kehidupan kita Marilah kita lihat pertama-tama Bahwa ketika melihat orang yang lahir buta Para rasul mengatakan mungkin itu dosanya atau dosa orang tua Segala sesuatu dihubungkan dengan kedosaan dan juga kekudusan Allah Tetapi Kristus menyatakan bahwa bukan demikian keadaannya Mungkin dengan keadaannya yang menderita Keperbuatan besar Allah akan diwahyukan Dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami selama ini Yang mungkin sering kita mau menyerah Atau kita mau memberi diri kepada pencobaan itu Tetapi di mata Kristus pencobaan dan tantangan dan serta penderitaan Akan melahirkan pribadi yang kuat Atau yang ingin menyatakan kemuliaan Allah di dalam penderitaan kita Saudara-saudari sekalian Yesus menyembuhkan sang buta Dengan suatu tindakan yang sangat unik Mari kita melihat bagaimana tindakan Yesus hari ini Yesus menyembuhkan orang buta itu Dengan menyentuh Debu tanah yang dicampur dengan air leur Yesus Yesus meludai debu tanah Dan menempelkan debu tanah itu pada mata orang itu Lalu ia menyuruh orang itu Membersihkan diri di kolam siloam Kolam siloam artinya Diutus Saudara-saudari sekalian yang terkasih Kita kembali pada tradisi orang Yahudi Di dalam kitab penciptaan Kisah penciptaan menurut tradisi orang Yahudi Bahwa Allah menciptakan manusia Dari debu tanah Yang disentuh Dan dicampur dengan Air leur dari Tuhan Debu tanah yang senantiasa Tidak mempunyai arti apa-apa Dengan sentuhan dari Tuhan Allah membentuk dan menghidupkan manusia Dan hari ini Yesus membuat hal serupa Tindakan simboli serupa Bahwa Allah sedang menciptakan Dan menciptakan sebuah karya penciptaan baru Manusia lama yang penuh dengan dosa Allah hadir memberikan penciptaan baru Melahirkan penciptaan baru Masa prapaskah Adalah masa bagi kita untuk berjalan Berjuang bersama Kembali kepada kehidupan kita Kembali kepada kehidupan yang diinginkan Tuhan Dari kedosaan kita Menuju kepada kekudusan Dan Allah akan merestui niat kita Untuk menjadi kudus Dengan memberikan kita Atau menjadikan kita ciptaan baru Allah hadir di dunia ini Dan sementara Melaksanakan sebuah karya penciptaan yang baru Untuk saya dan saudara-saudari semua Andai kita mau bertobat Saudara-saudari sekalian Kita melihat Bahwa orang-orang di sekitar orang buta itu Tidak mempercayai dan tidak meyakini Karya penciptaan Karya penyembuhan yang dilakukan Yesus hari ini Mengapa? Seringkali mata kita dan begitu terang Seringkali kita ke gereja Kita berdoa meraihkan ekaristi Namun Tidak hilang pula Kita meragukan kealahan Yesus Kita begitu takut dengan kekuatan-kekuatan lain di dunia ini Kita cepat menyerah Dengan kekuatan dan kemampuan orang lain Yang berada di atas kita Tetapi sebenarnya Hal-hal demikianlah Yang membuat kita semakin buta Akan Kristus Kita tidak bisa melihat Kristus Seperti dirinya sendiri Hari ini Kristus tampil sebagai Allah yang menciptakan Allah yang menyembuhkan Keilahin Kristus ditampilkan kepada kita Tergantung mata kita Tergantung hati kita yang mampu melihat Apakah kita buta atau tidak Lihatlah sang buta Yang setelah disembuhkan Yesus Yang mampu Bertumbuh imannya Dari Anggapan kepada Yesus Bahwa Yesus adalah manusia biasa Kemudian bertumbuh kepada Yesus adalah Nabi Dan terakhir Dia mengakui Yesus adalah Tuhan Andaklah iman kita pun harus bertumbuh demikian Bahwa Kita harus mempercayai Yesus Dari hari ke hari hidup kita Bahwa Dia adalah Tuhan Dan satu-satunya penyelamat hidup kita Saudara-saudari sekalian Mari kita merefleksikan Dalam hati kita masing-masing Seringkali atau banyak kali Kita menjadi buta Kita mengikuti Perayaan-perayaan kudus Kita berdoa Kita setia dengan aturan gereja Namun itu mungkin Hanya untuk tampilan luar saja Mari kita kembali ke dalam hati kita Merubah kebutaan hati kita Merubah kebutaan spiritual kita Agar kita mampu mengiman Yesus secara benar Sebab dengan demikian Allah akan mampu memberikan kita Mengenungkan gerakan kita Ciptaan yang baru Keselamatan yang baru Kini dan juga Di pasca abadi nanti Mari kita renungkan bersama Dan semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!